Ya pemirsa wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Senin pagi memimpin langsung upacara peningkatkan kedisiplinan ASN lingkup pemerintah Provinsi Jambi di lapangan kantor Gubernur Jambi. Dalam arahannya terkait dengan libur lebaran, Abdullah Sani berharap agar tidak ada pegawai baik PNS maupun PTT yang berpanjang sendiri libur tanpa ada keterangan yang jelas. Di hari pertama kerja pasca libur lebaran 2022, pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan upacara peningkatan kedisiplinan ASN. Apel yang dilaksanakan pada Senin pagi 9 Mei ini dipimpin langsung oleh wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Upacara ini dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi, diikuti oleh sekda Provinsi Jambi, para staf ahli, asisten dan kepala OPD, serta dihadiri ratusan orang pegawai baik PNS maupun PTT di lingkup Pemprov Jambi. Dalam arahannya berkaitan dengan libur lebaran, Abdullah Sani berharap agar tidak ada pegawai baik PNS maupun PTT yang memperpanjang sendiri libur dan tanpa ada keterangan yang jelas. Lebih lanjut, Abdullah Sani meminta kepada semua untuk terus meningkatkan kinerja, melaksanakan semua program kerja dengan seluruh rangkaian kegiatannya dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan dalam wacara ini, apa ini? Pertama adalah untuk memuatkan kembali pertama silatuh rahmi kebersamaan, komunitas bersama untuk bagaimana bersama-sama berkomunia, untuk bagaimana menuruskan tugas masing-masing, mulai dari pimpinan sampai ke semuanya. Apa yang menjadi tugas-tugasnya mudah-mudahan dapat dilaksanakan, dan bukan mudah-mudahan harapan kami, ya pasti juga mengharapkan semuanya kita, bahwa dilaksanakan dengan suai-susai dengan Tuk Voxi, masing-masing di semua ini. Dan tentunya kita berdoa juga mudah-mudahan, bukan saja berdoa, berdoa dan berusaha mudah-mudahan. Setelah mengikuti kemelenggan puasa Ramadan, setelah kembali mengiklarkan minat-anak wa izin, utama bagi yang Muslim, kita kembali kepada fitrah, kita hidul fitri, dan satu soal adalah soal peningkatan, harapannya adalah mudah-mudahan. Dan mari kita berupaya untuk bersama-sama, bekerjasama, bersama untuk meningkatkan kinerja kita, kerja kita, kebersamaan kita.